Assalamualaikum dan bertemu kembali bersama NoroNoroTV Aku nak minta maaf sebab lama sangat tak upload video Tepada yang tertunggu-tunggu akhirnya aku dah kembali So dalam video ni aku akan gabungkan terus 2 chapters review Chapter 207 dan juga 208 Alrighto tanpa membuah masa jumlahian video ni Bersama my best of random, my berada, todo, bugi-wugi Let's get it Chapter 207 bermula dengan flashback perbincangan diantara Choso, Sukumo dan Tengen Choso hanya mahukan Kenjaku mati walau dengan apa cara Sekalipun bagi membalas dendam buat ibu dan adik-beradik dia Termasuk juga demi masa depan Yuji Walaupun Sukumo dan Tengen mahukan Choso muncul selepas mereka leraikan domain Kenjaku Choso tetap mahu berlawan seorang diri dulu di permulaan Domain memang kuat tapi penggunaan domain akan mengurangkan curse energy Sampai susah nak guna ke step ni Cadangan Choso ialah kalau Kenjaku boleh jangkakan Choso akan muncul dah tentu dia takkan gunakan domain expansion Mereka cuma perlu buat Kenjaku kalahkan Choso dulu dan percaya Yang lepas tu dia akan lawan one on one dengan Sukumo Kembali ke waktu semasa Choso muncul dari belakang Kenjaku sambil bersedia untuk menyerang Kenjaku Sukumo gunakan jisim ke atas Garuda yang membelik Kenjaku sehingga menjadi terlampau berat Choso kini mahu menyerang Kenjaku namun panahan darah Choso hanya terkena sedikit di bahagian kepala Kenjaku Hasil daripada hellah the next spin boxing Tapi Sukumo terus serang Kenjaku yang masih berlawan dengan baik biarpun dua lawan satu Sukumo guna reverse curse technique dan merawat tangan dia Manakala Kenjaku berjaya lepaskan diri daripada ikatan Garuda Sukumo libaskan Garuda seperti seutas tali besi yang menghasilkan satu serangan dahsyat sekali Kemudian Kenjaku seperti dikepung di tengah-tengah di antara Choso dengan Garuda Akan tetapi Kenjaku tetap tenang dan gunakan teknik misterinya yang seakan-akan gravity yang membuatkan Choso dan Garuda terpaku di tanah Ke teknik Kenjaku nampaknya telah pulih selepas penggunaan domain expansion Tiba-tiba Garuda dapat bergerak buat seketika dan Sukumo berjaya buat andaian bahawa teknik gravity Kenjaku berkesan sekitar radius 2 ke 3 meter selama 6 saat Selepas 6 saat itu Kenjaku akan guna pula teknik lain iaitu curse spirit manipulation Sukumo tak cakap banyak dia terus bunuh curse spirit yang diseru oleh Kenjaku Sukumo mula yakin dia dapat menang selepas Kenjaku guna reverse curse technique domain expansion dan berlawan dengan Choso Sah-sah dah banyak curse energy dia dikeluarkan Sukumo fikir dia hanya perlu terus serang Tiba-tiba Kenjaku wujudkan Mini Uzumaki yang kena tepat di kepala Sukumo Kemudian Kenjaku perasan yang teknik jisim Sukumo tak tingkatkan pun ketahanan Sukumo Jadi dia lancarkan lagi sekali Mini Uzumaki di bahagian perut Sukumo dan berjaya hancurkan hampir keseluruhan perut Sukumo Habis chapter ni dan kita sambung pula chapter 208 Serangan tepat Mini Uzumaki tersebut sebenarnya dilindungi oleh Kenjaku selepas tamatnya 6 saat penggunaan teknik gravity Kenjaku akan terus serang Sukumo sebab dia tak mahu bagi masa untuk Sukumo guna reverse curse technique Kemudian sedikit flashback ditunjukkan Sukumo faham Choso sanggup korbankan dirinya Tapi bukanlah Choso perlu ada di sisi adiknya Yuji demi kebaikan Yuji Tiba-tiba Choso bertanya kepada Sukumo adakah dia seorang manusia Selepas adik-adik dia dihidupkan dia sedar yang badan mereka sudah pasti tidak akan diterima oleh manusia Sebab tu dia ambil keputusan untuk hidup sebagai kespirit Disebabkan itu jugalah dia bunuh banyak manusia di Shibuya dan dia akui dia yang bunuh adik-adiknya iaitu Eso dan Kechizu Dia yakin kalau dia pilih jalan untuk hidup sebagai manusia tentu adik-adik dia tak akan mati Choso yang menangis menyesal sebab dia telah pilih jalan yang mudah untuk hidup Dia tak mahu lihat adik-adik dia hidup merana sebagai manusia walaupun dia tahu mereka bukanlah lemah Tapi apa yang berlaku lepas tu seorang lagi adik dia yang merana hidup sebagai manusia muncul Choso sebenarnya percaya bahawa mereka berempat sepatutnya berlawan bersama-sama sebagai keluarga Hanya sebab keinginan Choso untuk hidup mudah Yuji kini ditinggalkan seorang diri Sukumo berkata kalau Choso mati Yuji akan berseorangan lagi Choso rasa dia seperti tiada sebab untuk hidup bersama Yuji setelah banyak nyawa telah diambil oleh Choso Jadi apa yang dia perlu lakukan ialah bunuh Kenjaku dan kembalinya ke waktu semasa Choso mahu lontarkan serangan ke atas Kenjaku Namun Sukumo berkata kepada Choso bahawa di saat ini Choso mati sebagai kespirit dan Choso dikeluarkan dari domain Tengen Choso kini perlu hidup sebagai manusia dan pada ketika itu Kenjaku cincang badan Sukumo hingga terbelah dua Tengen muncul dengan muka yang dikatakan oleh Kenjaku bahawa Tengen mahu kelihatan seperti wajah Sukuna Tiba-tiba kaki Kenjaku dicekup oleh Sukumo yang masih belum mati Tengen muncul untuk alihkan pandangan Kenjaku dan Sukumo lancarkan kuasa dasyat dengan tekniknya yang bertindak sebagai Black Hole Walau bagaimanapun Kenjaku tetap tidak dikalahkan disebabkan kes teknik milik ibu Yuji iaitu Itadori Kaori Kes teknik dia ialah Anti Gravity System dan Kenjaku gunakan peningkatan teknik dengan menghasilkan kes teknik reversal semasa berlawan dengan mereka Kemudian masa nak disedut oleh Black Hole dia jadikan pula badan dia sebagai domain Akhir sekali Kenjaku berjaya jumpa badan sebenar Tengen dan dia ucapkan selamat tinggal kepada bekas kawan dia dari seribu tahun yang lalu Habis chapter ini Gila-gila punya kekuatan Kenjaku yang aku rasa dia mesti ada banyak kes teknik hasil daripada dia duduk pindah-pindah ke badan sosera Dengan pengetahuan dia yang tinggi dalam dunia Jujutsu sebab pengalaman hidup dia dah beribu tahun Kenjaku memang kuat gila Licik habis dan kini dia berjaya jumpa dah badan Tengen Adakah dia akan berjaya sedut badan Tengen dan miliki teknik barrier Tengen yang diidamkan sejak berzaman-zaman dulu Mari kita tunggu next chapter dan buat yang belum tahu Gegeh Sensei dah umumkan yang manga Jujutsu Kaisen mungkin akan berakhir pada tahun ini Apa pendapat anda terlalu awal untuk habis atau patut habis juga dalam tahun 2023? Komen dekat bawah Alright ok yang sampai sini saja video aku Jangan lupa untuk like, share dan terima kasih kepada yang dah menjadi sosera Kepada yang belum subscribe Come on man Join the family Subscribe Jumpa lagi di episod seterusnya Norodoro Teh Terima kasih telah menonton